Intro Halo, nama aku Ibn Anurani dari Universitas Islam Negeri Syed Ali Rahmatullah Tulunganggu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodita Diris Ilmu Pengetahuan Sosial NIM 126-209-201-044K Srimace Disini mau aku akan membahas tentang kehidupan masyarakat pada masa Islam Dimana materi ini dibuat dalam kelas 7 semester 2 di SMP Ayo simak videoku sampai akhir biar tau mengenai materi ini sampai tuntas ya Kehidupan Masyarakat Pada Masa Islam Tarik pertama yaitu masuknya Islam ke Indonesia Masuknya Islam ke Indonesia ini ada 3 pendapat Yang pertama yaitu pendapat Buya Hamka Buya Hamka ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi Dari bangsa Arab yang dibuktikan dengan adanya Masyarakat Syafi'i yang diarut oleh Indonesia Sama dengan bangsa Arab dan adanya pemukiman pedagang Arab di Polusi atau pantai Barat Sumatera Pendapat kedua yaitu mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia Yang dibuktikan dengan kesamaan tradisi antara Persia dengan Indonesia yaitu tradisi perayaan 10 Muharram dan Shuram Pendapat ketiga bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Kujarat pada abad ke-13 Masehi Yang dikemukakan oleh Sorok Horker Ia menyebutkan bahwa penyebaran Islam di Indonesia berasal dari Kujarat atau India Yang dibuktikan dengan penemuan Batu Nisan Sultan Malik As Saleh Catatan Marco Polo atau pedagang Venezia yang singgah di Sumatera dari perjalanan pulang dari Cina Melalui beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Islam masuk secara perlahan-lahan pada abad ke-7 Masehi Dan mendapat bentukannya secara politik pada abad ke-13 Masehi Dua yaitu persebaran Islam di Indonesia Persebaran Islam di Indonesia terjadi secara bertahap Daerah yang pertama mendapatkan pengaruh Islam adalah daerah Indonesia bagian Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan penduduk setempat sehingga dari pernikahan itu terbentuklah ikatan kekerabatan yang besar antara pihak laki-laki dan dari situ kemudian mereka pulang ke kampung halaman lalu mendakwahkan atau menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekelilingnya yang terakhir yaitu melalui jalur kesenian penyebaran Islam juga dilakukan melalui petunjukan seni seperti petunjukan wayang kulit disebutkan dalam cerita tutur bahwa Sunan Kalijoko adalah seorang dalang yang sangat mahir dan sangat disukai rakyat beliau secara perlahan-lahan memasukkan unsur-unsur agama Islam dalam cerita dan petunjukan wayang sehingga akhirnya dapat menarik rakyat masuk agama Islam